supaya biar lebih cepat sampai kepada pendengar ya Elvi kalau gitu mana nih pendukungnya dari Sakinah Allah ya Sakinah silahkan kembali ke tempat ya iya itu dia tadi Sakinah Allah selanjutnya ada siapa nih Elvi wah ini perwakilan dari MDTA Al-Qua yaitu Masyaroh Ras iya ini dia adik kita Masyaroh Assalamualaikum Masyaroh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wah ceria banget ya datang kesini sama siapa sih sama kakak kakak mana kakak Enik oh bukan kakak Enik disana ya kakaknya datang ya memberikan dukungan kelas berapa sih Masyaroh kelas 5 kelas 5 pasti keutamaan dari sholat tapi kita ingin melihat nih kakak Salim ya bagaimana seorang Masyaroh ini menyampaikan pentingnya ibadah sholat langsung saja kakak Elvi ini dia Masyaroh Ras dari MDTA Al-Qua berkati Ausubillahi minna sceitanir Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Alhamdulillahi, Rabbi Allah minn Vabihinastainn Allah umurinn, dunja valdin Ashadu Allah, ilaha, ilhamlah Wa ashadu anna Muhammadin abduhu La nabiya bagda Yang saya hormati Para Dewan Juri yang arif lagi bijaksana Yang saya hormati Bapak-bapak, ibu-ibu dan juga peserta da'i cilik Serta pemirsa TVRI dimanapun anda berada Saya masyarakat akan menyampaikan sebuah urayan jikmah Dengan judul Pentingnya ibadah solat Hadirin wal hadirat Yang insya Allah Maka bakal menjadi penghuni surga Nabi Muhammad SAW Telah bersabda Solat adalah siang agama Barang siapa yang melaksanakan solat Berarti ia telah menegakkan agamanya Dan barang siapa yang meninggalkan solat Berarti ia telah meruntuhkan agamanya Belajar solat Belajar solat sedari kecil Sangatlah penting Sebagaimana Dikatakan oleh seorang pepatah Belajar sedari kecil Bagaimana mengukir di atas batu Sedangkan Belajar sesudah dewasa Bagai mengukir di atas air Teman-teman Saramu nanya nih Boleh nggak Barang siapa Kamu namanya siapa Salat zuhur asar berapa kali Selamat pagi Terima kasih Jawabannya Salah Jawabannya yang benar adalah Salat zuhur asar maghrib Satu kali Kalau ditanya rokaatnya Barulah jawabannya Salat zuhur asar isa Empat rokaat Salat maghrib Tiga rokaat Dan salat subuh dua rokaat Cara menghafalnya Sangat mudah Dengan nada cicak-cicak di dinding Dengarkan secara ya Empat Empat dan tiga Empat dua rokaat Itulah jumlah solat Itulah jumlah solat Salat sa hari sa malam Hadirin wal hadirat Hadirin wal hadirat Yang insya Allah Dirahmati oleh Allah Jangankan orang yang tidak Jangan kan orang yang tidak solat Orang yang solat saja Dia di ancam oleh Allah Dengan neraka Siapakah gerangan Mereka adalah orang-orang yang melaksanakan solat Tetapi mereka lalai dalam waktu yang telah ditentukan oleh Allah Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman Dalam surat al-ma'un ayat empat dan lima yang berbunyi A'udzubillahim minnas shaitanirwajim Bismillahirrahmanirrahim Fawailulil musalin Al-lazhinahum ansolatihim sahun Yang artinya Maka celakalah bagi orang-orang yang melaksanakan solat Yaitu orang-orang yang lalai dalam ibadah solatnya Hadirin walhadirat yang dimuliakan oleh Allah Banyak orang yang melaksanakan solat Tetapi tidak tepat pada waktunya Namun orang sekarang ini Lebih tepat waktu kerjanya Daripada waktu solatnya Orang sekarang ini Lebih penting panggilan manusia Daripada panggilan Allah subhanahu wa ta'ala Contohnya Kita dipanggil oleh Allah Untuk diberikan surga yang begitu luas Kita dipanggil jam lima pagi Untuk melaksanakan solat subuh Jam berapa kita bangun? Jam tujuh Tapi kalau kita dipanggil oleh pejabat Dipanggil oleh Pak Lura Dipanggil oleh Pak Ciamat Kita dipanggil untuk diberikan sebuah hadiah Yang mungkin isinya adalah uang seratus ribu Yang tidak ternilai harganya Yang tidak ternilai harganya Di pandangan Allah subhanahu wa ta'ala Kita disuruh datang jam delapan Jam berapa kita datang? Jam enam Pantas kau murka kepada sebuah penduduk Yang di dalamnya Tidak ada orang yang melaksanakan solat Jawabannya Pantas Wajarkah Allah marah Kepada sebuah penduduk Yang di dalamnya Tidak ada orang yang mendirikan solat Tempat pada waktunya Jawabannya Wajar Makanya terjadi gunung malatus Di Sumatera Utara Banjir di Jakarta Tsunami di Aceh Pak Pak Bu Dewan Juri Itu baru tsunami Belum Sunar Man Lumpur Lepindah Di Sidoarja Serta Serta di bumi Lancang kuning Yang kita cintai ini Telah terjadi Gumpalan asap Yang begitu Dahsyat Bahkan Tidak hanya Ini saja Murka Allah Yang akan menimpa Kita Masih Banyak Bencana Yang akan Diberikannya Kepada Rakyat Indonesia Karena Tidak ada Orang Yang melaksanakan Solat Tepat Pada Waktunya Demikianlah Hadirin Walhadirat Hanya Ini Yang dapat Saya Sampaikan Kurang Dan Lebihnya Mohon Dimaafkan Upin Dan Yaya Sedang Belajar Maafin Saya Karena Masih Belajar Wabilah Topik Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Upin Dan Yaya 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 Siapa? Siapa? Pemain si Bobo Oh Yaudahlah Pemain Bobo Bobo Yaya Wabarakatuh Pemain siapa? Gak tau Oh Gak tau Oke Gak tau Upin Dipin Sama Tukang Pantun Itu Yang Gimana? Dua Tiga Kucing Berlari Sukeng Gitu Oh Iya Oke Dan Ini dia Kita gak keren Komentari Tentang apa itu Tapi kita mau lihat nih Tentang Bagaimana Komentar Dari Masyaro Yang pertama Siapa? Siapa aja? Siapa aja? Siapa aja? Dan siapa aja Itu adalah Kakak Bro Silahkan Kakak Bro Iya Terima kasih Kak LB Dari Medan Ke Pekan Baru Kak Mila Tadi Dari Medan Ke Pekan Baru Sehingga Dulu Di Bang Kinang Dari Rumah Ke Studio Teper Iriau Dengar Tasya Yang Buat Hati Senang Teper 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 Masalah, maaf. Maisyaroh. Maisyaroh. Kakak, karena tingginya hampir sama, mukanya agak bulat-bulat sikit lah. Mirip-mirip berlakan sama Masa Kakinah tadi. Panggilannya Masa Kakinah pula tadi ya. Maisyaroh. Luar biasa penampilan Maisyaroh hari ini. Maisyaroh ini pernah di Akademik Daya Ciklik 3 sebelumnya. Dan Kakak-kakak lihat dari penampilan hari ini dari penampilan beberapa bulan yang lewat itu luar biasa peningkatannya. Dibuat tangan untuk adik kita. terima kasih. Kalau kamu melihat penampilan ini lebih dewasa dari cara penyampaiannya sungguh luar biasa interaksinya atau ekspresinya ada tangan tangan mukanya sudah bisa diseimbangkan dan juga gerakan tangannya tadi juga luar biasa. Dan kakak support itu ditinggalkan terus jangan sampai di situ saja karena memang semakin kita tinggi itu semakin kurang ilmu kita semakin kita tahu semakin kurang tapi kalau kita sudah semakin tahu tidak menunjuk ilmu sudah di situ sudah bodoh di situ ya jadi semakin kita tahu semakin kurang ilmu kita digali terus ya semoga kedepannya akan lebih baik luar biasa kita ditambahkan senyum yang terlis manis ya terima kasih untuk adik baik terima kasih kepada kak apa selanjutnya siapa kelpik kita dengarkan biasanya kak milah suka selalu mengomentari tentang hadis bacaan ayat ini gimana kak milah tentang penampilan dari manis syahrul hari ini oke sekarang gantian sama ustad syahrul dan ayatnya kita serahkan kepada ustad syahrul ya raja pantun kita oke manis syahrul sehat oke kok tau ini gunung sinabung meletus terus 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 kemarin dan memang itu udaranya sangat ini ya lebih lagi asap rio langsung batuk kita dibuatnya dan ini mungkin memang merupakan suatu musibah atau bisa jadi azab karena penduduknya ya yang tadi mungkin tidak mengerjakan sholat ya karena disana pun mayoritasnya memang ini ya banyak yang Kristen oke kalau dari segi penampilan tadi penguasaan 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 mantap banget nih dari segi interaksi nya tadi sudah mulai berjalan ya kepada nonton ini yang kakak sebut dengan natural tadi ya sebenarnya bisa saja natural itu kita kita buat dengan kita berdiri saja tetapi kalau berjalan itu lebih baik tertahankan ya kemudian tadi ada sebenarnya mesah itu ingin bercanda sebenarnya tetapi penonton tidak tertawa nah ini kalau misalnya kita memang ingin menyampaikan pidato yang lucu kita harus membawakan diri kita juga tapi kalau misalnya tidak bisa tidak tidak usah dipaksakan karena pidato itu tidak harus selalu lucu ya ada pidato yang sifatnya sedih ada yang sifatnya memang kocak ada yang sifatnya memang menggetarkan penonton itu silahkan pilih saja kalau misalnya tidak bisa bercanda tidak usah dipaksakan nanti jadinya monoton mau dengar pantun tidak dari kakak oke kalau sudah lapar dan marah pasti banyak hewan yang dimangsa tau usia dari si cantik maisharoh memang sungguh luar terbiasa subhanallah itu tadi ya dua komen cantik maisharoh ya kak Elvi ya jadi maksudnya kak Elvi juga tetap cantik baik terima kasih kalian melihat dan komentarnya selanjutnya kita akan dengarkan komentar dari Ustadz shahroh 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 assalamualaikum misharroh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh luar biasa sekalian dalam insya shahroh dalam tau membawakan tentang sholat dalam sholat itu imam didin sholat itu adalah tiang agama Anthony siapa yang mendirikannya maka dia telah mendirikan agama paman hadamaha fakat ada madin siapa yang merobohkannya maka dia telah meluluh lantakan agama jadi itu banyak sekali tentang sholat yang mungkin fawai ilmu sholim dan lain sebagainya memang sholat itu stress-nya besar di dalam al-Quran dan memang kita diharapkan memang itu tadi karena dia adalah tiang kalau tiang kalau tidak ada tiang bagaimana mungkin kalau rumah tidak ada tiang rumah hantu kalau rumah yang tidak ada tiang kalau rumah yang tidak ada tiang itu rumah apa rumah setan kalau setan itu tidak perlu tidak perlu memakai rumah ya karena itu makanya nanti bisa dibawakan hadis hadis atau ayat keurahan yang bisa menguatkan nanti tentang apanya tentang sholat ini semoga orang-orang bisa tergetar hatinya tergetar hatinya betapa sholat itu sangat penting kemudian bisa dijelaskan juga apa kira-kira efek sholat kalau orang yang raja di sholat setelah satu efek sholat apa mukanya cerah cerah coba kalau mukanya yang gak cerah berarti gak cerah sholat itu kita lihat siapa mukanya yang gak cerah ini jadi itu gampang saja dan itu bisa membawa orang kepada semangat untuk sholat jadi itu saja dari saat tinggal dikuatkan saja ayat dan Al-Quran atau hadis yang mendukungnya supaya tausiah kita diterima oleh masyarakat dan diterima oleh para pemirsa insyaallah oke sukses selalu buat maish maish insyaallah terima iya baik terima kasih bagaimana ke Alfi jadinya gitu ya udah mengerti kan masyarakat apa saja ditampilkan dan diminta oleh Dewan Juri ya tapi kalau kak Alfi dengar tadi dan Alfi juga memperhatikan juga nih masyarakat dari sistem sebelumnya memang keren banget dan terus tetap semangat yang maish syara iya terima 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 terima